Pemisah masa yang tercinta di seluruh misantara, saat ini kami sedang berada di desa Lubuk Bendahara, Simpang Tukiang, kecamatan ujung Batu Rokan, Kabupaten Rokan Hulu. Lebih kurang 6 km dari rota Ujung Batu. Keluasan kebun kita yang ada di sini 4 tetar. Usia tanamnya kurang lebih 8 atau 7 tahun. 8 tetar ini kurang lebih ada pohon 544. Semua ini dipergunakan produk nasa Pak? Iya, pohon sawit ini asalnya ini dari kita beli, ini sudah bertanaman. Tanaman itu tanah tahu sendirilah, bukan orang kebun ataupun orang petani biasa. Makanya itulah, nggak tahu dari mana, makanya yang penting dia jual pohon sawit. Nah, setelah kita rawat pohon sawit ini, bisa juga dia bagus, tapi nggak sebagus kita setelah memakai produk nasa. Nah, inilah manfaatnya kita mengenal produk nasa ini, kita menguntungkan. Pak Benardi, boleh dijelaskan kapan pertama sekali Bapak mempergunakan produk nasa Pak? Ya, Mardin mempergunakan produk nasa mulai tanggal 26 Agustus tahun 2006. Berapa kali sudah aplikasi produk nasa Pak? Setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut yang dimulai dari bulan pertama Agustus tanggal 26 Agustus, 26 September, 26 Oktober. Setelah itu? Tenggang waktu kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Aplikasi terakhir di bulan April 2007. Untuk bulan yang pertama, yaitu harus pakai super nasa, harus pakai kok nasa, harus pakai hormon. Aplikasi kedua serupa juga, masih sama Pak ya? Untuk aplikasi ketiga Pak? Kita tambah lagi dengan power nutrisi. Cara pemakannya yang pertama, ini untuk 90 pokok, 90 batang. Ini satu set untuk 90 batang. Yang kedua pun gini juga. Yang ketiga, kami bikin menjadi 120 lah. Gimana cara pencampurannya? Tiga ini dicampur, dilahirkan air, 10 liter air. Habis itu direndam selama satu minggu. Habis itu kita ambil satu liter, dicampur air biasa, 9 liter. Airnya menjadi 10 liter untuk 10 batang sawit. Berarti tadi yang 10 liter itu larutan induk. Kemudian 1 liter larutan induk, Bapak ambil ke 9 liter air biasa. Nah, kemudian diaduk. Nah, diaduk sampai rata baru dipupukan satu batang sawit, satu gayung atau satu liter. Oh, dari yang 10 liter tadi ambil satu gayung untuk satu batang tanaman. Berarti ini yang untuk 10 batang ya Pak? Iya, iya. Oke, baru demikian selanjutnya. Iya. Kemudian pupuk-pupuk kimia, Pak, apakah Bapak masih mempergunakan, Pak? Saya mau tahu kegunaan pupuk nasa, selama 8 bulan saya tidak memakai pupuk kimia. Padahal dulu saya anjurkan, Pak, ya. Iya. Hanya dikurangi 25-50 persen. Iya. Ternyata Bapak berani karena mempergunakan. Berani karena pupuk-pupuk nasa ini bagus ditengoknya dari seki pohon. Kapan yang Bapak kembalikan kimia lagi ke tanah? Bulan 2. Iya, bulan 2. Di tahun 2007. Apa saja yang Bapak perlu? Kita pakai, terutama kita pakai dolomit dan erpik. Ditambah ke borat sama garam. Kalau manfaat untuk mempergunakan nasa ini, hasilnya meningkat. Rata-rata per bulan sebelum mempergunakan produksi nasa 4 tahun. Per 4 hektare? Per 4 hektare. Nah, setelah 1 tahun kemudian mempergunakan produk nasa, bisa menjangkai berapa? 8 ton. 8 ton? Iya. Karena bisa 100 persen. Makanya kegunaan kita memasak pupuk nasa. Ini hasil panen yang dilakukan pada pagi ini. Bisa 10 atau 15 buah di atas pohon itu biasanya berhenti. Namun setelah pakai pupuk nasa, setengah tahun kemudian itu, kita perhatiin, dia terus berbuat terus. Tidak ada berhentinya. Ini lah contohnya. Langsung terus muncul pengaturan. Biasanya kalau udah di atas itu besar, di bawahnya jarang ini terjadi keluar lagi. Ini keluar lagi dia ini. Seharusnya yang di bawah ini udah nggak ada alamu timbul lagi. Ini kelebihannya ya. Ini biasanya pemanen kita tidak dibolehkan. Pemanen harus diambil kepas semua. Tapi karena keadaannya dia banyak rapat, ataupun kelapa ini setengah rapat kali sama buah, harus diambil. Karena pemanennya susah menurunkannya. Seharusnya tinggal ini. Inilah yang panen yang lalu ini. Minggu yang lalu berarti dia menurunkan empat. Empat? Satu, dua, tiga, empat. Empat tanjang. Sementara di atasnya masih menyusul lagi. Biasanya udah berhenti ini biasanya. Berhenti. Nah, kita tengok ada contoh yang di muka itu. Kurang lebih empat pokok dari sini. Nah, itu pohonnya dulu berbuahnya cengkeh terus. Setelah kita memakai produk NASA, dia mengeluarkan biji-biji buah. Biasanya normal. Hampir normal. Hampir normal. Yang awalnya buah cengkeh. Buah cengkeh. Tanaman ini sudah berumur sembilan tahun. Selama mengeluarkan buah, ini selalu menghasilkan buah cengkeh. Tidak laku dijual. Tapi setelah di aplikasi produk NASA, buah sudah mulai membesar. Tidak menjadi bunga cengkeh lagi. Dan sudah layak untuk dijual. Itulah peran power nutrisi kepada tanaman kelapa sawit ini. Mampu membuat pembesaran buah lebih optimal. Dari hasil buah, kita melihat ketebalan kulit buah itu sangat optimal. Sehingga mengoptimalkan untuk rendemen. Padahal satu tahun yang lalu, itu biji atau cangkang itu sangat besar. Sedangkan kulit buah menipis. Inilah peran power nutrisi dan super NASA terhadap rendemen. Kadang-kadang ada pon sawit yang kurang bagus ini. Dia di ujungnya itu mau melaras kalau orang jalan ngomong. Ataupun bengkok-bengkok, dia mau menyembuhkan. Ataupun mau agak normal lah gitu. Nah itulah kegunaan dari pupuk NASA yang sekarang saya pakai ini. Bermanfaatnya banyak sekali. Ini Pak, ini ada tambahan dari produk NASA ini Pak. Selama kita pakai produk NASA, Bang Ardi ini pelepannya kita yang pekerja ini agak ringan, renyah gitu loh. Enggak keras. Renyah pada saat di-egre. Iya. Dulu sebelum memakai produk NASA, penghasilan kita per bulan 4 ton. Sekarang setelah memakai produk NASA, atas-atas bisa dapat 8 ton. Sekarang berapa harga jualnya per kilo, Pak? Per kilo sekarang, Alhamdulillah 1.100. Produk NASA yang Bapak pergunakan selama 5 kali aplikasi ya? 5 kali, 5 kali. Ini berapa, Pak? 5.300.000. 5.300.000. 5.300.000. Ini secara akumulasi terakhir, Pak ya? Iya. Terhitung sampai dengan Agustus. Tapi untuk ke depan menurut Bapak gimana? Apakah menurut saya kemungkinan bisa lebih banyak. Soalnya ditengok dari pohon ini, semua mengeluarkan bakal buah gitu. Ini dukung dengan harga yang tinggi sekarang ya? Iya, yang tinggi sekarang. Selain di lahan kebun sawit ini, Pak, apakah Bapak juga mempergunakan di lahan lain yang Bapak memiliki produk NASA? Ada. Kita yang umur kira-kira 2 tahun, yang 4 tahun pun memakai produk NASA. Berapa kali aplikasi? 2 kali. Oh, 2 kali. Pertumbuhan salaman sudah kelihatan? Semua pertumbuhannya bagus. Di tempat lain ada? Ada juga. Di mana, Pak? Nah, di daerah Sungi Intan, umurnya kurang lebih sekitar 23 tahun. 23 tahun. Siapa yang merawat di sana, Pak? Yang merawat di sana yaitu Bapak Nur. Boleh, Pak Nur, bisa diceritakan sedikit setelah mempergunakan produk NASA umur yang sudah cukup tua menurut saya, 23 tahun. Ada nggak perubahan pada tanaman? Ada, ada, Pak. Saya lihat itu kan ada daunnya yang meningguni. Sebagian itu kan selama Bang Nadi memakai produk NASA, ada perubahan di daun-daun hijau hijau. Sudah kembali selama memakai 2 bulan. Saya perhatikan, apa itu daun-daun hijau hijau bagus boleh kembali. Tak seperti semula lah, nggak menguning. Sudah berapa kali di aplikasi NASA di sana, Pak? Sudah 2 kali pakai. Sudah 2 kali. Kesan saya setelah memakai produk NASA ini, merasa sangat senang sekali. Apabila kita ngontrol di kebun, bisa ditengok itu buah kok banyak gitu. Ada bisa kemungkinan rasanya males pulang gitu lah. Kesan saya sebagai petani kelapa sawit, kepada seluruh warga Indonesia, semua ingin yang baik atau kelapa sawit yang menghasilkan hasilnya banyak, supaya mengikuti ataupun memakai produk NASA. Aku lewat dari lokasi Pak Nardi ini, aku merasa heran, ke mana ini tanaman Pak Nardi ini kok memuaskan buah NASA ini. Apa pakai pupuk apa? Saya tanya Pak Nardi pakai pupuk NASA. Nah, maka itu mau saya pelajarin juga sekarang, Pak. Jika Pak, punya juga lahan sawit di sini? Oh, ada juga, Pak. Tapi lahan... Tapi belum pakai? Belum pakai, Pak. Tapi untuk ke depan gimana, Pak? Mudah-mudahan lah. Nah, karena nengok aku tanaman Pak Nardi ini sudah pakai pupuk NASA ini, jadi ikutlah aku mungkin nanti. Menurut Bapak, Bapak puas juga melihat tanaman ini, Pak? Oh, memuaskanlah. Maka asal nengok aku, pasti nengok aku ke atas. Iya, iya. Demikian, saudara pemirsa, wawancara kami dengan pemilih Bapak Sunardi. Saya, reporter Herijal, dan kameramen Mehmet melaporkan dari Pekanbaru. Salam Nasa! Maka asal. 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 Maka asal.